Are those penguins? Hmm, that's a great story. Don't lie to me. Film pun dimulai berlatar tahun 1976, mengisahkan tentang seorang anak bernama Tom Popper yang rutin berkomunikasi dengan ayahnya, yang merupakan seorang pelaut melalui telepon radio dari tahun ke tahun. Namun, setelah tahun 1980, sang ayah sudah tidak pernah menghubunginya lagi hingga 30 tahun kemudian. Tom, yang kini sudah dewasa, sedang menjajaki karir menuju kesuksesan dalam pekerjaannya sebagai agen real estate dibantu asistennya yang bernama Pipi. Sehari-hari, Tom mendatangi satu persatu pemilik bangunan di wilayah yang akan dijadikan lahan bisnis untuk bernegosiasi, membujuk mereka agar mau menjual bangunannya dengan berbagai cara. Pekerjaan Tom hampir mencapai target, menyisakan sebuah bangunan yang diluar dugaannya, yaitu Tavern on the Green, sebuah restoran milik Selma Van Gundy. Menurut atasan Tom, Van Gundy telah menolak ribuan tawaran dan bersikeras tidak akan menjual restorannya. Mulusnya karir Tom saat ini berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Karena terlalu sibuk bekerja, Amanda, istri Tom, memilih bercerai dan membawa dua anak mereka bersamanya. Tom juga tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Terlebih, Jenny putrinya yang beranjak remaja sehingga mereka menolak menghabiskan akhir pekan di apartemen Tom. Tom tidak memaksa dan tidak marah. Kalau begitu, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk mampir menjeguk Jenny dan juga Billy sambil sesekali mengajak mereka menginap. Di rumah, Tom dihubungi oleh Reginald, pengacara ayahnya yang mengabarkan bahwa ayah Tom sudah tewas saat berlayar di Antartika dan berjanji mengirimi Tom kenang-kenangan dari ekspedisi terakhirnya yang ternyata tiba beberapa hari kemudian di depan pintu apartemen Tom. Sebuah kota kayu besar berisi pinguin beku. Awalnya, Tom mengira pinguin ini hanya mainan pajangan. Namun betapa terkejutnya Tom, setelah es mulai mencair, si pinguin sudah berpindah posisi. Agar pinguin tidak mengacang-acang apartemen Tom, Tom menaruh pinguin jenis gento tersebut ke dalam bathtub yang dipenuhi es batu lalu bergegas pergi ke kantor. Karena terburu-buru, Tom tidak sengaja menabrak kota kayu dan tanpa sadar menjatuhkan sebuah surat ke bawah lemari. Tom sudah tidak sempat membereskannya. Ia harus tiba tepat waktu di Tavern on the Green untuk bernegosiasi dengan Van Gundy. Sesampainya di sana, Van Gundy menyatakan ia masih belum bisa melepas Tavern on the Green yang telah berjalan selama tiga generasi keluarga. Ditambah lagi, para karyawan restoran sudah berumur dan Van Gundy khawatir mereka tidak bisa mendapat pekerjaan lain jika Tavern on the Green dijual. Di tengah obrolan bersama Van Gundy, Tom tampak terpaku pada meja di sudut ruangan. Tapi Tom segera mengembalikan fokusnya untuk membujuk Van Gundy yang sayangnya sangat sulit dilulukan. Tom akhirnya pulang dan menelpon petugas pengiriman paket bahwa ia ingin mengirim kembali paket berisi penguin yang ia terima. Namun si petugas malah menutup telpon karena suara Tom tidak terdengar jelas. Tom pun membuka pintu kamar mandi untuk mengecek keadaan penguin dan seketika gelombang air menghantam tubuh Tom hingga terlempar ke lantai bawah bersama kotoran penguin yang mendarat di wajahnya. Tom mulai frustasi. Ia menelpon berbagai petugas pengendali binatang namun semuanya menolak mengambil alih penguin. Tom mencoba cara lain. Ia berusaha mengusir penguin dengan melemparnya ke lantai yang sudah digenangi air. Tetapi cara ini malah menambah masalah baru. Aksi Tom pun tertangkap CCTV dan ia terpaksa harus membayar uang tutup mulut pada resepsionis apartemen. Tom kembali berpikir sambil membukus kado untuk Billy sementara si penguin sepertinya terobsesi melihat sayap burung. Tidak lama kemudian Tom kedatangan sebuah kota kayu lain yang rupanya berisi lima penguin gento lagi. Dalam sesaat para penguin itu membuat apartemen Tom menjadi kacau balau dan tiba-tiba bel berbunyi. Billy yang sedang berulang tahun datang berkunjung bersama Jenny dan juga Amanda. Billy sangat senang melihat penguin mengira binatang lucu itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya. Tom tidak bisa berkata-kata. Ia terpaksa menamai semua penguin setelah Jenny menanyakan nama mereka. Penguin yang tiba sehari lebih dulu diberi nama kapten. Lalu sisanya Lodi yang senang berteriak, Baiti yang suka mematuk, Stinky yang kentut sembarangan, Momi si manja, dan Nimrod yang rada aneh. Keenam penguin terlihat senang bermain bersama Billy dan juga Jenny. Hal ini pun membuat Amanda sangat berterima kasih atas usaha Tom yang menyenangkan anak-anaknya. Tak lama berselang, petugas kebun binatang yang sempat dihubungi Tom datang untuk mengambil penguin. Petugas mengingatkan bahwa apartemen kota New York tidak layak menjadi habitat penguin yang terbiasa hidup di lingkungan dingin, namun Tom meminta waktu karena ia tidak mau merusak kebahagiaan anak-anaknya. Setelah puas bersenang-senang, Amanda, Jenny, dan Billy pamit pulang dan meninggalkan Tom yang bersusah payah untuk tidur di tengah kebisingan para penguin. Pada keesokan harinya, Tom mendapati para penguin tampak tenang berdiri menonton tayangan TV Charlie Chaplin sehingga ia merasa lebih tenang pergi bekerja. Meski mendapat tekanan dari atasan untuk segera mencapai kesepakatan dengan Van Gundy, Tom malah lebih mempentingkan hasil riset pipi tentang penguin gento. Diketahui, penguin jenis ini punya kemampuan melacak yang luar biasa. Ia bisa mengetahui lokasi penguin lainnya dari jarak jauh dan bisa lebih jinak ketika diletakkan pada suhu rendah. Tom pun langsung membuktikannya dengan menyulap apartemen menjadi penuh es dan mengajak para penguin ke lapangan penuh salju bersama Jenny dan Billy. Para penguin lebih tenang daripada sebelumnya. Mereka menikmati permainan dan meniru setiap gerakan Tom. Usai bermain, Billy dan Jenny bahkan bermalam di apartemen Tom sesuatu yang sangat jarang terjadi. Scene kemudian berpindah ke hari negosiasi kedua Tom dengan Van Gundy. Tom menyewa ibu pengasuh untuk merawat para penguin sementara ia menjalani kesibukan di luar. Saat malam hari, sang ibu pengasuh tidak sengaja menduduki remote TV yang menyebabkan channel TV berganti menjadi siaran hewan liar. Para penguin berteriak panik. Ibu pengasuh yang melihat mereka jadi ikut panik juga hingga pergi dari apartemen Tom tanpa menutup pintu. Sementara Tom sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia harus berhasil dalam tawaran kali ini dan menganggap para penguin sudah aman bersama ibu pengasuh. Namun di tengah obrolan, Tom dikejutkan dengan kedatangan para penguin yang sudah melacak keberadaannya. Tom pun langsung mengajak Van Gundy naik lift dengan dali mengajak berdansa. Tapi para penguin berhasil menemukannya lagi setelah membuat sedikit kekacauan. Tom terpaksa keluar dari gedung acara dan ia sangat marah karena bisa saja ia sukses meyakinkan Van Gundy malam ini jika tidak diganggu kawanan penguin. Scene kemudian berpindah pada malam berikutnya. Jenny tiba-tiba mengajak Billy pulang ke rumah Amanda tanpa alasan yang jelas. Rupanya ia sedang bete urusan percintaan Kaulah Muda. Tapi kali ini Tom bisa memberi tanggapan sesuai harapan Jenny. Hubungan mereka yang semula kaku kini mulai semakin dekat. Setelah Jenny dan Billy pulang, salah satu penguin terus merapat ke kaki Tom yang ternyata ia ingin buang air. Penguin lain bergeliran satu persatu membuat kekesalan Tom pada mereka perlahan meredah. Mereka bermain, makan, dan jalan-jalan bersama. Tom bahkan sukses melatih mereka menari dan tidak bertingkah buruk saat ditinggal pergi mencari gaun untuk Jenny. Sepulangnya ke apartemen, Tom serta anak-anak sangat senang mendapati para penguin sudah bertelur. Tom segera mengabarkan pada Amanda yang ternyata sedang kencan dengan pria bernama Rick. Para penguin seakan tahu perasaan Tom yang cemburu, mereka pun memberi sambutan berupa gigitan, kentut, dan juga teriakan kencang sehingga Rick terpaksa menunggu di luar. Setelahnya, Jenny dan Billy menjauh agar orang tua mereka bisa mengobrol berduaan dan mendesah keduanya makan malam bersama. Singkat cerita, tiba saatnya jadwal makan malam dengan Amanda. Mereka pun pergi ke Tavern on the Green dan di sana Amanda menyandari Tom terus melihat kemeja yang ada di sudut. Amanda meminta Tom bercerita dan ternyata restoran itu merupakan tempat penuh kenangan bagi Tom. Setiap ayahnya pulang, mereka selalu makan di sana di meja yang sama. Meja yang sekarang terus menjadi perhatian Tom. Ayahnya akan membawakan suvenir dan berbagai cerita dari setiap petualangannya berlayar mengelilingi dunia. Tom menganggap meja itu milik ia dan juga ayahnya. Hal ini yang membuat Tom sebenarnya berat menawar Tavern on the Green dan ia tidak ingin tempat kenangan bersama ayahnya tergantikan oleh bangunan lain karena perusahaan tempat Tom bekerja berencana membuat bangunan baru di atas tanah restoran tersebut. Diam-diam Van Gundy menguping pembicaraan mereka. Tom tidak langsung mengantar Amanda pulang setelah makan dan mereka pun berseluncur sambil bernostalgia. Namun kebahagiaan Tom dirusak oleh kedatangan petugas yang mengaku ahli pingguin dari kebun binatang. Ia sengaja membawa ikan segar untuk memancing para pingguin. Tidak mau kalah Tom pun berbelanja ikan segar dan menambahkan lebih banyak salju ke dalam apartemen. Ken, tetangga Tom yang julid sempat merekam kebersamaan pingguin di apartemen Tom. Untungnya Baity bergerak cepat merampas ponsel Ken lalu melemparnya ke dalam ember berisi air es. Scene kemudian berpindah di mana Tom membangunkan Jenny dan Billy untuk menyaksikan langsung telur pingguin yang menetas. Lahirnya bayi-bayi pingguin mengingatkan Tom pada masa kelahiran dua anak kesayangannya itu. Apartemen Tom pun benar-benar berubah menjadi taman bermain pingguin. Sayangnya dari semua telur hanya milik kapten yang sudah beberapa hari masih belum menetas. Tom terus menemani kapten sampai mengabaikan pekerjaannya sendiri hingga akhirnya para petinggi perusahaan mendobrak masuk ke apartemen Tom dan menganggapnya sudah tidak waras. Tom pun dipecat saat itu juga tanpa keringanan. Tidak tampak sedikit pun kesedihan di wajah Tom. Setelah orang-orang kantor pergi ia bergegas mengurusi telur kapten lagi. Tom berusaha menciptakan suasana yang nyaman untuk si telur pingguin. Tapi tidak ada tanda-tanda telur itu akan menetas. Satu-satunya pilihan Tom pun harus memanggil ahli pingguin dari kebun binatang untuk memeriksanya langsung. sayangnya telur kapten memang tidak berkembang dan Tom harus merelakan para pingguin di bawah karena ia dianggap tidak kompeten dalam mengurus pingguin. Tom pun hanya bisa mengangguk pasrah. Kepergian para pingguin membuat hidup Tom kembali ke keadaan semula yaitu tinggal sendirian. Daripada berlarut-larut bersedih Tom memutuskan kembali ke kantor untuk misi pengampunan. Anehnya malah Tom yang mendeklarasikan bahwa ia sudah mengampuni Franklin dan juga jajarannya padahal ialah yang dipecat. Tom meyakinkan ia bisa mengatasi soal Van Gundy meski harus dengan cara kasar jika cara halus masih belum mempan. Sedangkan di saat yang bersamaan Pipi memberitahu bahwa Van Gundy mengundang mereka semua ke acara konferensi pers yang akan digelar besok. Pekerjaan Tom sudah aman. Sekarang urusan keluarga. Ia mau tidak mau harus memberitahu Jenny dan Billy tentang kepergian kapten dan kawan-kawan yang tentu saja membuat Billy dan Jenny menjadi sangat sedih. Tom pun terus berusaha realistis bahwa manusia dan pingguin harus hidup terpisah. Mereka masih bisa bersenang-senang dengan cara yang lain. Amanda yang kemarin sudah mulai lulu memutuskan pergi liburan bersama Rick sebagai ungkapan kekecewaannya atas keputusan Tom melepas para pingguin ke kebun binatang tanpa tahu cerita yang sebenarnya apa. Tom sendiri walau tampak sedih ia sering melihat foto-foto kapten dan kawan-kawan untuk mengobati rasa rindunya. Sin pun berpindah ke hari konferensi Pers Van Gundy. Saat sedang bersiap Tom tidak sengaja menjatuhkan kunci yang membuatnya menemukan surat dari ayahnya yang tercecer di hari kedatangan kapten. Dalam surat tersebut ayah Tom memberitahu pingguin adalah makhluk yang paling bijaksana. Mereka tidak pernah meninggalkan seseorang yang mereka cintai. Oleh karena itu ayah Tom ingin anaknya juga berlaku hal yang sama. Terus berada di sisi yang tercinta selama yang ia bisa. Tom pun tersadar dan ia langsung mengajak Billy dan Jenny ikut dengannya tapi bukan ke konferensi melainkan ke kebun binatang untuk menjemput para pingguin. Saat di perjalanan Jenny menyuruh Tom untuk menghubungi Amanda dan tanpa basa-basi Tom mengukapkan ia ingin Amanda kembali padanya. Sesuai harapan Amanda pun datang menyusul ke kebun binatang dan memilih menjemput pingguin bersama Tom serta anak-anak daripada berlibur dengan Rick. Namun setelah berkeliling kebun binatang mereka tidak menemukan keberadaan kapten dan kawan-kawan tapi yang ada hanya pingguin dengan jenis yang berbeda. Tom pun mendatang isi petugas kebun binatang dan pria itu berkata kapten dan kawan-kawan sudah dijual ke kebun binatang terpisah yaitu ke Washington Tokyo dan juga Dubai tapi nyatanya para pingguin masih ada di sana dan terkurung di dalam sebuah ruangan terpisah. Dengan kesal Tom mengurung balik si petugas dan bersama Jenny Billy juga Amanda membawa kapten dan kawan-kawan pergi dari sana. Sambil berjalan Tom mengumumkan pingguin yang mereka bawa sedang terjangkit virus agar orang-orang tidak menghalangi jalan. Sialnya kapten tertinggal karena kakinya terlili tali layangan dan petugas keamanan langsung memburunya. Sementara yang lain berhasil melewati pintu keluar berkat akting ciamik dari pipi yang menarik perhatian semua orang. Akan tetapi Tom tidak bisa pergi begitu saja setelah mengetahui kapten terpojok di atas atap dengan layangan yang menempel di tubuhnya. Untungnya kapten sudah lama terobsesi bisa terbang karena sering menonton tayangan burung di TV dan tanpa ragu kapten pun melompat dan dengan mudah mengendalikan layangan sebagai sayapnya. Ia pun mendarat tepat di mobil Tom tanpa kesulitan. Tom tertawa puas dan memberi sedikit pelajaran pada petugas sebelum ia meluncur ke Tavern on the Green untuk menghadiri konferensi pers Van Gundy. Para petinggi kantor Tom menjadi gelisah bukan main di mana pidato Van Gundy sudah mendekati penutup tapi Tom belum juga datang. Dalam pidatonya Van Gundy berujar ia hanya akan menjual restoran jika merasa sudah menemukan pembeli yang tepat. Tidak lama kemudian semua perhatian terali ke pintu masuk di mana melihat kedatangan keluarga Tom yang didramatisir dengan efek slow motion manual. Belum sempat Tom bicara lebih banyak para polisi datang bersama petugas kebun binatang melayangkan tuduhan pencurian pingguin. Tom dan si petugas bertaruh dan membuktikan pingguin lebih memilih ikan segar atau kasih sayang. Kapten dan kawan-kawan mulai bergerak mendekati ikan yang dipegang petugas kebun binatang kemudian langsung berbalik ke pelukan Tom dan keluarga diiringi tepuk tangan dan juga sorak semua orang yang ada di dalam ruangan. Petugas kebun binatang pun tidak bisa berkutik. Ia dibawa keluar secara paksa oleh para polisi yang tadi bersamanya. Dan secara mengejutkan Van Gundy menyerahkan restoran pada Tom karena rupanya ia sudah lama mengamati Tom tapi tidak yakin apa benar Tom adalah anak kecil yang selalu menempati meja pojok di restorannya. Setelah sempat menguping pembicaraan Tom dengan Amanda barulah Van Gundy merelakan restorannya karena ia tahu Tom adalah orang yang baik. Walaupun kepemilikan restoran beralih pada Tom Tom membeli tempat itu dengan uang pribadi dan menolak menjual pada perusahaan untuk mempertahankan kenangannya bersama sang ayah yang kemudian diteruskan dengan kenangan bersama keluarga kecilnya. Setelah beberapa waktu berlalu Tom tidak lagi bekerja melainkan mengelola Tavern on the Green yang semakin ramai pengunjung. Hingga pada suatu hari Tom mengajak keluarganya untuk bepergian bersama ke Antartika untuk mengembalikan Kapten Lowdy Bytee Stinky Mommy Nimrod dan juga dua bayi pinguin ke keluarga dan habitat asal mereka. Para pinguin sangat gembira kecuali Kapten. Ia tampak berat berpisah dengan keluarga Tom tapi akhirnya ia tidak murung lagi setelah Tom memberi nama untuk telur barunya yaitu Bald Eagle nama julukan dari ayah Tom. Sebelum pergi Tom berterima kasih pada Kapten karena sudah menjadi hadiah paling keren yang pernah ia dapatkan. Berkat kehadiran Kapten ditambah pinguin-pinguin susulan keluarga Tom bersatu kembali dan keadaannya yang jauh lebih baik. Dan film Mr. Popper's pinguin pun selesai. Gimana guys film kita kali ini silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. sampai ketemu lagi di film-film nostalgila dan seru lainnya dan jangan pernah mengorbankan kebahagiaan keluargamu hanya demi sebuah karir. Dadah selamat menikmati selamat menikmati